Hakikatnya orang asing yang tak tengok film kita ini bukan sebab Youtuber, TikToker, dan lain-lain dari Tiongkok, dari Jepang, Korea, dari Eropa Mereka membuat konten bukan dalam bahasa analis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya, Mbak Tul Channel Saya ucapkan selamat datang yang baru menemukan dan baru bergabung ke channel ini Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah mensupport dan mendukung channel ini Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat Selalu baik-baik saja, semoga dipermudah dan diperlancar urusannya, aktivitasnya Dan semoga selalu dalam keadaan bahagia Teman-teman disini ada statement yang menyebutkan Kenapa film Malaysia susah laku di Indonesia Mungkin faktor utama adalah bahasa Karena bahasa Malaysia, yaitu bahasa Melayu Susah dipahami, susah dimengerti orang Indonesia Kebanyakan orang luar, orang Eropa, orang Jepun, orang Korea Yang ingin laku video-nya di Indonesia Dia menggunakan bahasa Indonesia Untuk mengetahui statement ini, yuk kita dengarkan ulasan dalam video ini Sedih kan, bila tahu hakikatnya orang asing yang tak tengok film kita Ini bukan sebab Isin menanggapi, isin stitch Teman-teman semua konten ini saya buat Untuk edukasi, diskusi, dan informasi Bukan menghina, menimbulkan polemik Atau menciptakan permusuhan antar warga negara manapun Teman-teman semua ini tadi adalah seorang tokoh Ya, kelihatannya di Malaysia Mungkin anggota parlemen atau siapa ya Anggota DPR-nya Malaysia atau gimana Kita nggak tahu ya Cuman, ibu ini menyatakan Concernnya dia, ya Perhatiannya dia kepada permasalahan di Malaysia Kenapa lagu-lagu, kemudian film Malaysia, dan sebagainya itu Kurang diminati oleh warga Indonesia Begini teman-teman Malaysia, ya mohon maaf Dan saya ini akan bicara semua ini dalam dialek bahasa Indonesia Bahasa saya, ya Karena Anda boleh paham Saya tak akan cakap macam dialek Malaysia di sini, ya Nah, teman-teman semuanya Kenapa kami kurang menyukai film-film Malaysia atau lagu Malaysia Bukan karena kualitas lagu atau film Malaysia kurang baik, ya Tapi karena masalah bahasa, ya Bahasa kami dan bahasa Malaysia itu Bagi kami, di telinga kami Bahasa Anda itu serasa sangat aneh, ya Jadi, kalau kita dengar cakap macam itu Kita kepala itu pening, ya Dengar, ya Bahasa kalian itu tidak umum, ya Tidak populer di negara kami, ya Dan menurut kami, kalau Anda ingin menjual karya seni Anda Lagu-lagu atau film-film Malaysia ke Indonesia, ya Semua harus pakai, gunakan bahasa kami Bahasa Indonesia, ya Jadi, film Malaysia, lagu Malaysia, liriknya Dan juga semua percakapan di dalam film itu Gunakan dialek bahasa Indonesia, ya Suka atau tidak suka, kalau mau menjual Anda harus cakap bahasa kami, ya Berbicara dialek bahasa kami, bahasa Indonesia, ya Banyak sekali youtuber, tiktoker dan lain-lain dari Tiongkok, ya Dari Jepang, dari Korea, ya Dari Eropa, dari Australia, dari mana-mana lah, ya Mereka membuat konten, bukan dalam bahasa Malaysia Mereka buat konten, mereka belajar bahasa kami, bahasa Indonesia Kenapa? Karena netizen kami ada banyak Berkali-kali lipat daripada netizen di Malaysia, ya Itu common sense, ya Itu nalar, itu akal sehat Mereka melihat pangsa pasar mana yang paling besar Buat konten-konten mereka Yaitu siapa? Orang Indonesia, ya Sebab itu mereka belajar bahasa Indonesia Mereka nggak belajar bahasa Malaysia Mereka belajar bahasa Indonesia, ya Dan mereka buat konten-konten mereka dalam bahasa Indonesia Karena kalau mereka buat konten mereka dalam bahasa Indonesia Orang Indonesia boleh paham Orang Malaysia boleh paham Orang Singapura yang bisa bahasa Melayu Dan orang Brunei, orang Sabah Yang bisa bahasa Melayu Boleh paham bahasa Indonesia, ya Semuanya mereka bisa ambil Ya, untuk dijadikan audiens mereka Jadi penonton karya-karya mereka, ya Kalau mereka cuma membuat konten dalam bahasa Malaysia Macam mana orang Indonesia nak dengar Orang Indonesia banyak yang tak paham bahasa kalian Ya, meskipun kita boleh paham 90% bahasa kalian, ya Cuman itu sangat menyulitkan kami untuk mencerna Apa ini maksud arti sebenarnya, ya Tapi kalau cakap bahasa Indonesia Semua orang boleh paham, ya Sebab itu kami kenapa tidak begitu menyukai film kalian Atau lagu-lagu kalian Bukan karena kita benci atau nasionalisme kita tinggi, ya Kita tidak ada istilahnya nasionalisme terhadap hal-hal yang berbau seni, ya Lagu-lagu Korea kita suka, ya Lagu-lagu India kita juga dengarkan, ya Kita nyanyikan banyak teman-teman kita itu suka lagu-lagu India, ya Korea, India, Mandarin, lagu-lagu Spanish Semua lagu kita suka, masuk ke negara kami kita pelajari, kita nyanyikan Ya, cuman kalau lagu Malaysia kurang populer, mohon maaf ya Mungkin karena bahasa, ya Bahasa kalian Kalau mau ciptakan lagu Mau ciptakan karya-karya seni, film, dan sebagian Gunakan bahasa Indonesia Jual di Indonesia Pasti besar kemungkinan laku, ya Dan untuk lagu-lagu, mohon maaf Lagu-lagu di negara Anda Mohon maaf ya, saya bukan menghina maksudnya, ya Tapi lagu-lagu Malaysia itu jendrenya sangat terbatas, ya Dan, ya itu-itu aja, gitu Luasanya jendrenya, kalau kita dengarkan lagu Malaysia Kita bisa tahu, oh ini lagu Malaysia Ya, macam orang berdendang atau orang berdoa, macam itu, ya Ada nada-nadanya melengking-lengking, gitu, ya Jadi kurang, jendrenya kurang, ya Lagu-lagu Indonesia kenapa begitu laku di Malaysia Karena kami kreatif, ya Dari yang koplo, keroncong, jazz, pop, dan lain-lain Rock, kita semua ada jendren-jendren itu Dan semuanya, kalau didengar, sedap didengar, ya Orang Malaysia menyukai lagu-lagu kami Orang-orang bule pun Orang-orang Eropa, orang-orang Tiongkok, dan lain-lain Mereka menyukai lagu-lagu kami, ya Karena kami lebih kreatif, lagu-lagu kami lebih enak didengar, ya Misalnya lagu apa, tak segampang itu Ku mencari pengantimu Tak segampang itu Ya, itu lagu tak segampang itu Apalagi lagunya, ya Ruhungkat ente-entean Nah, itu lagu dalam bahasa Jawa, ya Kemudian apa Kau dan aku Tercipta oleh waktu, ya Nah, itu lagu-lagu kami itu Kalau didengar ini itu enak gitu loh Sedap di telinga, ya Bukannya macam kayak Saya lagu Malaysia, cuman ada dua yang saya bisa, ya Yaitu, Bukan Cinta Biasa Yang dipopulerkan oleh Siti Nurhalisa Dan Search, ya Isabella, ya Tapi Isabella saya bisa, cuman gak begitu suka juga, ya Terlalu khas Ya, terlalu khas itu lagu Malaysia, ya Kita kalau dengar lagu Isabella tau Ini yang nyanyi orang Malaysia, ya Selalu lagunya melengking-lengking Kayak mendayu-dayu gitu Isabella adalah Kisah cinta dua Dunia Ya, begitu kan lagunya Kan lagu Malaysia itu begitu modelnya Jadi bisa ditebak Bukan kita gak suka, ya Bukan kita gak seneng Cuman kurang variasi, ya Harus diperbanyak lagi variasinya Kita rege ada Kita kroncong ada, ya Kita pop ada Koplo ada, ya Ya, remix ada Macam-macam, ya kita, ya Semua genre kita komplit Kita punya, ya Itu sebab maka lagu-lagu kita Lebih banyak diapresiasi banyak orang Bukan kita benci Malaysia Tak benar, ya Dan kalau kita Apa Boleh berbangga Kita cakep bahasa Indonesia Kita bicara bahasa Indonesia ini Dari Sabang sampai Marokke Kita bisa bahasa Indonesia Termasuk warga Tionghoa Indonesia pun Lancar berbahasa Indonesia dan kami berbangga, ya Dan ini harus dipakai Kesempatan buat Apa, warga luar Indonesia yang berbahasa Melayu Untuk mempertimbangkan, ya Mengadopsi bahasa Indonesia sebagai bahasa buat semua, ya Dipertimbangkan Jangan tinggikan ego Jangan Apa, kedepankan rasa regionalisme Pertimbangkan bahasa Indonesia untuk diadopsi menjadi bahasa pemersatu di ASEAN Khususnya di negara-negara yang bercakap, berbicara dalam bahasa Melayu Jadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa standar Buat kita semua, oke Terima kasih, ya Tidak sependapat dengan saya Tidak apa-apa Jangan bully saya Jangan marah kepada saya, ya Silahkan komentar Berikan like Yang belum follow, silahkan follow saya Terima kasih Karena bahasa Melayu di Indonesia adalah bahasa daerah Jadi orang yang tahu Orang yang mengerti bahasa Melayu Hanya orang tertentu Begitulah kenyataannya, ya Teman-teman, bukan tidak suka produksi film atau lagu Malaysia Mungkin faktor bahasa Nah, semoga video tadi menjadi informasi dan bermanfaat untuk teman-teman semua Terima kasih yang sudah menonton dan sudah subscribe Yang belum subscribe, silahkan subscribe Karena subscribe itu gratis Oke, saya minta undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh